Trik Sulap Murid Kaya Aku terlihat cantik. Aku juga mau mencobanya. Ups, trik ini tidak berhasil untuk murid miskin. Lift untuk murid miskin. Sudah penuh. Jangan masuk. Kawan-kawan, minggir. Semuanya tarik nafas. Hati-hati, pintunya menutup. Ayolah. Harus berapa lama lagi? Maaf, kawan. Lift ini sudah dipesan untuk sehari penuh. Dilarang masuk. Oh, ini band favoritku. Aku suka BTS. Mereka memulai kompetisi untuk film terbaik. Papan karton Jimin. Keluarlah. Waktunya berfoto. Perbaiki ponimu. Alice, aku punya ide lebih baik. Bagaimana kalau kau foto dengan Jimin dan Yunji asli? Kawan-kawan, masuklah. Hai. Wups. Hei, kau baik-baik saja. Gadis miskin tidak menyangka hal ini. Dan sementara itu, aku mau swap foto dengan semuanya. Bilang K-pop. Hari ini hari untuk spa. Poli berendam di bak mandi mewah dengan kelopak mawar dan ekstra Cleopatra. Tentu saja ini hidup yang indah. Aku juga mau perawatan spa yang menenangkan. Tapi aku tidak punya banyak uang. Bak mandi busa di kamar. Aku berelaksasi dengan bebek. Hari ini kalian akan tahu nilai tes kalian. Oh, aku sangat gugup. Profesor ini benar-benar iblis. Aku salah. Atau tidak? Alice, kemarilah. Ini nilaimu. Ini nilai terendah. Tapi kenapa? Aku sudah belajar semuanya. Poli, ini nilaimu. Dia sama sekali tidak khawatir karena dia sudah persiapkan kado mahal untuk sang dosen. Bu Adele, ini untukmu. Terima kasih, Poli. Tapi nilaimu tetap rendah. Kenapa? Kalau begitu kembalikan, aku tidak akan mengembalikannya. Ambil tesmu dan tinggalkan Chanel-nya. Keluar dari kelas ibu. Oh, harta baruku. Poli yang malang. Kesepakatannya gagal. Sekarang adalah waktunya istirahat. Tentu saja Poli membeli kopi Starbucks yang paling mahal. Dia mampu membelinya. Hei, kawan-kawan. Boom! Oh, tidak. Kopinya tumpah ke baju putih kami. Benar-benar jahat. Baiklah, kita harus ganti baju. Apa? Poli, kau mau ganti baju di sini? Profesor, jangan lihat. Tenanglah. Poli masih pakai kaos lagi di dalamnya. Ini dia. Semua sudah bersih. Ini satu-satunya kaos putih Alice. Dia harus lakukan sesuatu dengan cara yang kreatif. Wow! Kau gambar gelas kopi. Ide yang bagus. Aku punya teman yang berbakat. Poli sedang lakukan panggilan video penting. Dia mengayunkan iPhone barunya ke seluruh ruangan. Dia sangat modis dan juga kaya. Hei, aku tidak seburuk itu. Aku juga bisa memakai Apple. Aha. Wow! Ada apa dengan ponsel sama Alice? Apa dia menempelkan Apple ke ponselnya? Halo? Ini layanan Apple? Appleku bermasalah. Selamat pagi. Waktunya bangun. Poli tidak terburu-buru. Dia masih bisa tidur beberapa jam. Sementara penata rias pribadi mempersiapkan riasannya. Perona mata. Lip gloss. Dan perona pipi Dior agar wajah berkilau. Kini ayo rias rambutmu. Keren. Sudah selesai. Poli hanya perlu untuk bangun. Bangun tidur sudah seperti ini. Aku sudah kenakan gaun terbaik. Aku siap pergi. Wow! Ini pasti adalah gaya hidup kaya yang mewah. Aku juga mau coba model rambut. Aku tidak punya uang untuk pengeriting rambut. Ya, penata rambut pribadiku akan menyelamatkan. Setrika tuaku. Ini seperti dari salon kecantikan. Waktunya merias wajah. Oh, pensil alisnya hampir habis. Bahan rahasianya adalah sedikit air liut. Dan aku juga seorang dewi. Aku dapat hadiah cincin berlian yang baru. Barang berhargaku. Tidak sabar akan kupamerkan. Tapi Alice tidak menyadarinya. Boleh pinjam pulpenmu? Oke, baiklah. Ayo berusaha lebih lagi. Alice, apa kau percaya? Itu yang dia katakan padaku. Aku bilang tidak mau mendengarnya lagi. Ayolah, Alice. Kau sama sekali tidak sadar apapun. Sesuatu yang berkilau. Oh, cincinnya. Akhirnya dia tersadar. Aku juga mau itu. Ini cincin jagung baruku. Polly, lihat. Kau suka ini? Ini bagus, kan? Oke, aku mau tidur. Aku harus mematikan lampunya. Tapi tidak sampai. Aku tidak mau berdiri. Kucoba pakai bantal. Tidak kena. Sanda jepit. Terbang dan matikan lampunya. Gagal lagi. Bagaimana dengan ponsel? Tidak, aku tidak akan melemparmu. Buku, lakukan yang terbaik. Alice, ini permainan baru. Kenapa menyiksa dirimu? Aku bisa matikan lampu dengan tepuk tangan. Alice adalah kutu buku. Dia bawa semua buku dari perpustakaan agar bisa belajar untuk ujian. Fiu, berat sekali ya. Pengetahuan butuh usaha. Wow, bukunya banyak sekali. Dan bawaan Polly sangat ringan. Laptopnya mampu menampung seluruh perpustakaan. Hari ini kita akan tes. Mulai kerjakan soalnya. Semua murid biasa mengisi lembar tes. Tapi tidak dengan Polly. Kumpulkan tes kalian. Taruh di meja. Polly, kau mengumpulkan tes beserta laptopmu. Selembar kertas biasa saja sudah cukup. Wow, orang kaya memang aneh. Ada lubang besar di dinding. Aku harus menutupnya. Oh iya, akanku gantung gambar di sana. Wups, gambarnya sudah untuk menutup satu lubang. Dan yang ini juga. Aku harus bagaimana? Hmm, pizza yang lezat. Selamat makan untukku. Bau apa itu? Hmm, pizza. Impianku. Apa? Kenapa dia melihat padaku? Baiklah. Alice, apa kau mau pizza? Oh iya, terima kasih. Tapi yang aku mau adalah kotak ini. Apa? Ini akan menutup sempurna lubang di dinding. Lihat, ini sempurna. Fru-fru, manisku. Wups, kenapa kau menakutiku? Kini aku harus bersih-bersih. Halo. Tolong datang ya. Kau tahu harus apa? Tim darurat pembersihan sudah sampai. Dalam hitungan menit, semuanya akan bersih. Dari atas sampai bawah. Fru-fru, hari ini kita pakai baju apa? Bagaimana? Untungnya ada orang yang mengurus semuanya. Anjing yang cantik. Terima kasih kerja kerasmu. Sampai jumpa. Wow, heboh sekali untuk satu gelas yang jatuh. Kurasa aku akan plaster gelasku satu-satunya. Ini lebih aman. Gelasku tidak akan pecah. Suka murid kaya dan murid miskin kami? Beri komentar di bawah hidup siapa yang lebih seru. Poli si mewah? Atau Alice si miskin? Dan jangan lupa untuk beri suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video tentang kehidupan para murid dari Trum Trum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.